Intro Melalui Semarak Hari Jadi Kabupaten Sumeneb ke 750, pemerintah Kabupaten Sumeneb Madura sampaikan pesan pentingnya menghargai dan menghormati keberagaman suku adat dan budaya dalam sejumlah pementasan. Di antaranya pementasan suku Bajau, tari topeng dalang anak-anak, dan tarian muang sangkal hingga musik saronen. Dengan tema Sumeneb Rumah Kita, sejumlah pementasan yang beragam ditampilkan dalam Semarak Hari Jadi Kabupaten Sumeneb ke 750 di depan Masjid Jami Sumeneb. Acara ini dimulai dengan pementasan kedatangan Arya Wiraraja ke Kabupaten Sumeneb yang disambut dengan tari muang sangkal yang berarti ritual untuk membuang sial. Setelah itu, pementasan berisi pesan keberagaman yang ada di Kabupaten Sumeneb mulai dipentaskan. Di antaranya pementasan suku Bajau, tari topeng dalang anak-anak, hingga musik saronin. Pementasan suku Bajau dipilih karena suku Bajau merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Sumeneb. Di sela-sela pementasan, Bupati Sumeneb membaca puisi bertajuk Sumeneb Rumah Kita yang menceritakan bahwa Sumeneb memiliki beragam suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Diharapkan keberagaman yang ada tetap bisa memupuk toleransi yang kuat, saling menghormati, dan menjadikan Sumeneb sebagai rumah bersama. Nah, ini ada lima suku di mana di Kabupaten Sumeneb itu. Tetapi, untuk tahun ini memang kita mengangkat baju ini. Kita tahun-tahun yang akan datang akan mengangkat yang lain. Tidak mungkin kita harus fokus dalam satu acara seperti ini. Ini harus ada satu yang memang kita tunjolkan. Ya, sangat seru sekali ya saya menonton hari jadi Kabupaten Sumeneb ini. Dan semoga Sumeneb semakin sukses dan jaya selalu. Yang menarik apa saja tadi? Tentang saroninnya, tarian saronin sama topeng dalang. Semarak Hari Jari Kabupaten Sumeneb ini dinikmati oleh tamu dan masyarakat yang hadir. Mulai dari Forkopimda, masyarakat adat, hingga raja dari Nusantara. Dan untuk menutup acara ini, rombongan menaiki odong-odong dan meninggalkan lokasi. Murhalis, Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur.